Intro Penjabat Sekretaris Daerah Kebupaten Sidren Rapang, Muhammad Yusuf Dolamando, mengajak seluruh warga Kebupaten Sidren Rap untuk mendoakan kelancaran dan keselamatan jemaah haji yang sedang menunaikan ibadah di Tanah Suci. Hal ini disampaikan saat melaksanakan sholat idul adha di Masjid Raya Islamic Center Pangkajene, Kecematan Maritengai pada Senin 17 Juni 2024. Saat ini di Tanah Suci Mekah, saudara-saudara kita sedang menunaikan ibadah haji. Mari kita doakan mereka diberi kesehatan, kekuatan, dan keimanan menjalankan ibadah haji. Semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungi jemaah haji kita, hingga mereka mendapatkan haji yang mabrur, serta selamat sampai kembali ke rumah masing-masing. Yusuf Dolamando juga mengatakan idul adha merupakan momen untuk meneladani keteguhan iman Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Ismail dalam berkurban. Semangat pengorbanan Nabi Ibrahim dan keluarganya patut kita jadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ia pun mengajak seluruh warga untuk memaknai idul adha dengan meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah SWT. Mari kita jadikan momen idul adha ini untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memperbanyak amal ibadah dan perbuatan baik. Di kesempatan yang sama, Muhammad Yusuf secara pribadi dan atas nama pemerintah Kebupaten Sidrab berterima kasih kepada segenap komponen masyarakat atas terbangunnya sinergi dan keharmonisan selama ini. Sehingga irama dan dinamika pembangunan daerah yang disertai partisipasi masyarakat dapat terus berjalan sesuai yang diharapkan. Setelah sholat idul adha, PJ Sekretaris Daerah Kebupaten Sidrab mengadakan open house di rumah jabatannya dan dihadiri jajaran pemerintah Kebupaten Sidrab, sanak keluarga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Dari Pangkajene Kecematan Maritengai, Kebupaten Sidrab, Akbar Sutarno mengabarkan.